Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di E-News Kalimantan Barat. Terkait nasib Ari, cucu nenek Halifah yang tinggal di Kelurahan Sungai Beliung, Kecamatan Pontianak Barat, Wakil Gubernur Kalbar telah berkoordinasi dengan Pemkot Pontianak untuk segera membantu pendidikannya. Rian Norsan berharap tidak ada lagi anak putus sekolah seperti Ari di Kalimantan Barat. Hingga hari ini, Dinas Sosial Kota Pontianak telah membantu keluarga nenek Halifah dan cucunya Ari yang hidup tak layak agar bisa bersekolah kembali. Diketahui sebelumnya Ari terpaksa berhenti sekolah sejak tiga bulan lalu karena membantu neneknya yang sedang sakit. Menurut Wakil Gubernur Kalimantan Barat, Dian Norsan, sesuai dengan undang-undang bahwa anak terlantar, orang miskin, dan gelandangan dipelihara oleh negara, maka wajar jika pemerintah kota Pontianak bertindak cepat untuk membantu mereka. Anak terlantar dan paket miskin itu adalah tanggung jawab negara. Jadi kalau jangan sampai ada anak kita yang putus pendidikan, karena itu kita sudah punya program wajib belajar 9 tahun. Kalau ada, itu pemerintah, ya terutama pemerintah kota, karena dalam kota Madia kan, itu harus segera bertindak. Kami selaku menindak provinsi ini akan menyampaikan nanti hal ini kepada wali kotanya. Wali kotanya nanti akan menindaklanjuti. Norsan berharap penanganan nenek Halifah dan cucunya Ari dapat segera dituntaskan dan Ari dapat mengenyam pendidikan kembali. Dari Pontianak, Barlian Pasore, Ainyus melaporkan.